Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali pamiarsa di konten kandang domba saung tani Konten edukasi Konten kali ini saya menjawab pertanyaan Beberapa orang yang menanyakan bahkan request di komentar bahwa Umur berapa domba garut bibit bisa mulai dikawinkan Sebenarnya konten ini 2 tahun yang lalu sudah saya buat Jadi umur ideal untuk mengawinkan bibit domba itu umur berapa itu sudah saya buat Tapi ini karena banyak yang bertanya terutama konsumen yang membeli Apa membeli domba dari saung tani Pak Asep yang ada di Padalarang Kemudian Pak Asep Ahmad yang di Gunung Guru Sukabumi Kemudian di Tanggeng, Sianjur Selatan Kemudian Bu Hajah Army yang ada di Sianjur Selatan Jadi mereka sudah tidak sabar ingin segera mengawinkan bibitnya Sampai nanya umur berapa Kemudian sekarang umurnya berapa bulan lagi dikawinkan dan lain sebagainya Saya jawab ya begini Jadi secara umum yang pertama bibit mulai bisa dikawinkan itu adalah secara umum Tidak khusus domba garut saja Jadi secara umum bisa mulai dikawinkan bibit domba itu mulai umur setahun Itu yang bagus, yang baik Kenapa umur setahun itu jadi pertanyaan Karena kalau umur setahun itu sudah dewasa tubuh dan dewasa kelamin Nah sekarang kalau dewasa kelamin saja itu sudah mulai domba itu usia umur 6 bulan Seperti ini Ini ada yang 6 bulan 6-7 bulan Nah ini 6-7 bulan Ini yang usia-usia begini Ini baru dewasa kelamin Artinya secara matang seksual sudah siap dibuahi Tapi belum dewasa tubuh Bagaimana kalau usia segini dikawinkan Disebutnya ini baru mulai bebegeran Jadi belum dewasa tubuh Ada beberapa hal yang menyebabkan domba itu gagal Sebagai bibit yang baik kalau dikawinkan terlalu muda Jadi umur segini 6 bulan segini Ini sudah mulai apa Sudah mulai beger pertama Dan beger-beger berikutnya Tapi kadang kalau pun dikawinkan Kadang jadi kadang tidak Itu disebutnya bebegeran kalau di sini mah Kadang jadi kadang tidak Kalau pun jadi seperti usia-usia begini Ini nanti ada beberapa hal yang merugikan Pertama pertumbuhan induk kasentet Tidak berkembang dengan baik Yang kedua kalau belum dewasa tubuh Baru dewasa kelamin saja Baru siap dibuahi saja Kemudian dikawinkan kemudian jadi Anaknya kemungkinan ada kekurangan Misalkan lahir prematur Karena bibit terlalu muda Atau kalau tidak lahir prematur Misalkan anaknya lemas Lemah Atau bisa kaluron Atau bisa juga Apa bisa juga nanti Pas lahir 5 bulan kemudian setelah bunting 5 bulan kemudian lahir induknya tidak mau ngurus Tidak mau menyusui Atau tidak mau Tidak keluar air susunya Tidak mau menyusui karena tidak keluar air susunya Karena tubuhnya belum dewasa Belum siap Nah itu beberapa hal yang Yang merugikan ketika usia antara 6 sampai setahun Atau 6 atau 7-8 bulan sudah dikawinkan gitu ya Jadi Balik lagi ke pertanyaan tadi yang ditanyakan Doma Garut dan doma yang ada di kita Baik doma lokal maupun doma ekor tipis dan lain sebagainya Disebut doma kacang, doma sayur Atau doma garut yang bagus itu adalah Mulai dikawinkan usia 1 tahun Keuntungannya apa Kalau sudah 1 tahun Selain dewasa tubuh Selain dewasa kelamin Juga sudah dewasa tubuh biasanya Ketika melahirkan Pertumbuhan badan sudah maksimal Tapi sampai umur 3 kali Anakan masih Masih Ngedean Jadi potensi untuk Besar terus Pertumbuhan badannya juga Terbuka lebar Beda dengan yang masih muda Sudah dikawinkan Kabururipuh ngurus anak Akhirnateh Sentet Baik anaknya maupun Indukannya Pertumbuhannya tidak maksimal Kemudian secara Genetik mengurus anak Biasanya sudah siap Sudah keluar air susunya Karena sudah matang secara tubuh Jadi alat reproduksi Sudah berfungsi dengan baik Balelol pemirsa Alat reproduksi sudah berfungsi dengan baik Jadi jarang yang sudah satu tahun itu Tidak keluar air susu atau tidak turun susu Ya kecuali kalau ada faktor Misalkan terserang penyakit Mas titis Begitu Itu keuntungannya Jadi Kalaupun Seperti Bu Haji Pak Asep Yang menanyakan Ingin segera dikawinkan Saya menyarankan Bibit yang dikirim itu kan Usia 5-6 bulan 7 bulan Menyarankan 2-3 bulan kemudian Baru dikawinkan Kalau ada yang birahi Jadi bukan birahi pertama Karena birahi pertama domba itu Baik jantan Betina Matang seksual itu Mulai 6 bulan Kalau 6 bulan Sudah birahi Nah itu jangan dulu dikawinkan Tunggu birahi kedua Ketiga Keempat berikutnya Yaitu Menginjak usia sekitar Usianya sekitar 10 bulan Mulai boleh Kalau sudah tidak sabar Ingin segera Mengawinkan Atau ingin segera beranak tina Mulai 10-11 bulan Bagaimana tandanya Umur 10-11 bulan Yang pertama Bulu Yang tadinya kecil-kecil Seperti ini Ini bulunya kecil-kecil Sudah pecah Sudah gimal Sudah Kan ini masih lemes ya Masih kecil-kecil Sudah jemet Sudah gimal Gusgo-gumplokan Tak gimal Tak begini Seperti contohnya Nah ini udah mulai 9-10 bulan Begitu Kemudian ciri yang kedua Usia 10-11 bulan Itu giginya Gesnyarangan Untuknya Gesnyarangan Artinya Artinya Gigi domba itu Sudah mulai Jarang Karena persiapan untuk Tanggal gigi Atau punglak Umur setahun Ciri ini Kemudian Kenapa saya Anjurkan 10-11 bulan Kalau Gesnyarangan Sabar Pertama Hitung-hitung Percobaan Yang kedua Resiko tadi Yang saya Utarakan Itu minim Resikonya minim Baik bibit terlalu Muda Asentet Anakna Indugna Tidak keluar air susu Tidak bisa ngurus Anak Kemudian Terbisa Apa Keluar air susu Dengan normal Dan lain sebagainya Itu resikonya minim Karena 5 bulan kemudian Pada usia kehamilan tua 5 bulan kesana Menjelang pelahiran Ketika dikawinkan Umur 11 bulan 10 bulan 11 bulan Tambah 5 bulan Sudah menginjak Usia 1 tahun Jadi sudah Dewasa Tubuh Dan dewasa kelamin Begitu Pak Miarsa Bu Haji Kemudian yang lainnya Juga menjawab Para pertanyaan Pertanyaan yang lain Yang menanyakan Kebetulan disini Di kandang saya juga Ini kan baru Usia 6-7 bulan Ini usia 7-8 bulan Nah ini 9 bulan Sudah kelihatannya Ada ini belum dikawinkan Beda dengan yang ini Yang daraan disini Sudah kita kolonikan Dengan Ini darah nih Ini darah Ini darah Usia setahun Bahkan usia 10-11 bulan Dia campenglak Tapi sudah usia 10-11 bulan Ini juga darah Ini Usia 10-11 bulan Pas 1 tahun Nanti 5 bulan kemudian Menginjak Usia Setahun Sudah dewasa tubuh Dewasa kelamin Sudah saya satukan Dengan si cekot Jantan Oh Disini Kalau ini belum Jadi yang Usia yang bakalan Lepas sapi Usia 5-6 bulan Genep 7 bulan Seusiaan begini Belum waktunya Sandi cukuran-cukuran Atsan Kasentet Begitu Pak Mirsa Tetap semangat Mudah-mudahan Bermanfaat Penjelasan Walaupun Pak Baliut Tepera ruguh Salam Ngarit Salam Ternak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati